di bawah 10% juga guys untuk takarannya jadi kalau dibilang asin untuk pakan ini jika kita kasih cuma 10% assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat karyana desa oke guys bertemu kembali dengan channel karyana desa oke pada video kali ini pagi ini kita akan membahas pakan tambahan pakan alternatif yang tinggi protein guys dan takaran pemberian kepada bebek kita guys ini maaf untuk pencahayaan disini untuk kamera kita agak gelap karena wajah disini habis hujan lebat dan sekarang masih mendung guys jadi masih agak gelap itu kondisi jadi pakan tambahan alternatif yang akan kita bahas di sini seperti kepala ikan teri tepung ikan mungkin kepala udang yang sudah di haluskan jadi bahan-bahan itu guys untuk bebek kita itu sangat bagus tetapi untuk jumlah pemberiannya tidak boleh banyak guys jadi untuk pengadaman kita kita pernah kemarin menggunakan kepala udang yang dihancurkan itu guys sudah membentuk hampir seperti tepung kalau kita cek di kita searching itu di internet untuk kandungan protein itu di atas 60% guys untuk kepala udang maupun kepala ikan teri guys jadi untuk kepala udang satu tahun setengah kemarin sudah ponak kita pakai ke bebek kita Alhamdulillah bebek kita untuk telurnya stabil dan besar guys cuman disini untuk kepala udang untuk per kilonya itu 6000 per kilo guys jadi kita lebih memilih ke kepala ikan teri untuk sekarang karena kepala ikan teri untuk harga disini 4000 per kilo biasa 3000 pun pernah guys kita dapat per kilonya untuk kepala ikan teri ini guys kepala ikan teri nya jadi kepala ikan teri ini emang sisa dari sampah-sampah penjualan ikan teri guys ini sisa sampah penjualan ikan teri jadi disini untuk ikan teri ini rasanya asin guys jadi banyak yang berpendapat bahwa apabila asin kepala ikan teri ini akan mempengaruhi pada kecepatan kontok bulu guys jadi sepengalaman kita disini apabila pemberian kepala ikan teri kita kasihkan di bawah takaran 10% dari total pakar yang kita campur selama ini aman-aman saja guys jadi biasanya telur kita bebek kita itu kontok bulu di usia 8 bulan hingga 8 bulan setengah guys baru lontok bulu jika biasa dapat kepala ikan teri yang bagus itu guys biasa untuk ini ikan teri nya kita pilih dulu biasa dapat dari 20 kilo itu biasa dapat satu kiluan setengah kilo guys untuk yang bersih seperti ini guys bisa kita manfaatkan untuk penambah rasa untuk masak biasa banyak yang utuh guys jadi untuk dosis takaran tadi tidak melebihi 10% guys dari total pakan untuk bebek kita yang baru empat bulan setengah ini kita kasih ini kepala ikan teri sekitar dua oon setengah sampai tiga oon ini guys ini pur ayam pur ayam kita kasih juga setengah takaran dari biasanya dan ini konsentrat ayam petelur guys karena disini kita untuk bebek petelur kita kita kasih konsentrat ayam petelur dengan protein kasar disini 33% guys ini bebek kita mungkin sudah jalan empat bulan setelah empat bulan sepuluh hari ini guys atau empat bulan sepuluh hari nih usianya jadi sudah mulai kita kasih konsentrat setengah ukur ayam tetap kita kasih tapi kita kurangi dan kita kasih ini kepala ikan teri guys kepala udang juga kemarin kita kasih di bawah 10% juga guys untuk takarannya jadi kalau dibilang asin untuk pakan ini jika kita kasih cuma 10% tidak sampai asin guys untuk pakan kita ini tidak mempengaruhi ke bebek kita malahan bebek kita lebih doyan guys makannya guys jadi untuk meninggikan protein pada makanan kita kita bisa menggunakan bahkan alternatif seperti yang dijelaskan tadi guys apabila kita dapat yang segarnya ikan sampah apapun udang-udang yang tidak dipakai oke itu lebih bagus lagi guys pakan tinggi protein guys oke mungkin ini langsung kita kasihkan ke bebek kita guys kita kasih air dulu kita aduk merata dulu untuk di kandang saya ini pemberian rakan kita kasihkan pakan masak guys bukan pakan pering kita campur air untuk dadak disini kita tetap menggunakan gabungan guys dadak kasak sama dadak halus jadi harga agak miring guys jadi jika kita campur dadak kasar kita beli disini harga 1500-1600 per kilo nya untuk dadak halus 2000 setengah kadang 2300 juga panah guys disisa air hujan tadi malam guys selamat menikmati dua puluh hari kemudahan 25 hari ke depan beberapa webek kita ini bertelur guys pemberian satu minggu ke depan akan kita pul kasih pakan konserentan ayam bertelur Jadi pura ayam tidak kita kasih lagi guys Oke langsung saja kita kasihkan guys Biasanya kita kasih tiga tempat guys Itu satu sana satu sama sana satu Karena tadi kita pegang sebelah tangan Jadi kita kasihkan ke satu tempat saja guys Jadi bebek kita ngantri makannya itu guys Jadi setelah banyak di makannya Bebek ini pindah minum keluar guys Jadi gantian dengan yang lain yang belum makan Kita lihat di sana Mau mutar-mutar mau minum itu guys Kita lihat di dalam waktu 2 menit terdapat ini Oke guys mungkin video saya cukupkan di sini dulu Saya lanjut untuk pemberian makan bebek kita yang di sebelah Yang sudah kita telur hampir 7 bulan guys Oke untuk otak-tekan jangan lupa untuk mendukung channel ini Untuk like, komen, dan subscribe-nya guys Agar channel ini Agar channel ini lebih cepat berkembang guys Oke video saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!